Inilah video yang viral di media sosial setelah sejumlah mahasiswi Universitas Islam Bandung menerangkan sistem praktik arisan yang dicanangkan oleh pelaku yang diketahui bernama Jihan Jul Papirdaus. Jihan yang statusnya masih aktif di UNISBA tersebut diduga melakukan praktik dengan sistem imbing-imbingi mendapatkan keuntungan cepat dalam hitungan hari, hingga membuat banyak orang mengikuti arisan tersebut. Kasus ini bermula saat sejumlah korban merasa dirugikan karena sistem yang diterapkan ternyata tidak sesuai aturan awal yang diterangkan oleh pelaku. Hingga akhirnya korban lain bermunculan dan beramai-ramai mendatangi rumah pelaku di kawasan Caringin, babakan Ciparai, Kota Bandung. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Ketua RW setempat, pihaknya membenarkan Jiha Jihan yang merupakan warganya tersebut sempat didatangi puluhan orang untuk menagih uang dan mempertanyakan kasus tersebut. Menurutnya dari keterangan keluarga ada sekitar 120 orang yang menjadi korban. Nilai kerugian korban beragam dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah, dengan total kerugian sekitar 1,9 miliar rupiah. Jumlah korbannya berapa orang? Jumlah korbannya 120 orang kurang lebih. 20 orang, termasuk ya itu diantaranya kebanyakan mahasiswa. Sementara itu menurut pihak universitas, pihaknya telah mengetahui kasus tersebut dan membenarkan pelaku dan sebagian besar korban merupakan mahasiswa aktif di UNISBA. Pihaknya juga akan memanggil pelaku dan para korban untuk dilakukan mediasi. Karena sebagian korban juga mahasiswa kami, pelaku juga mahasiswa kami, tentu kami harus melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah mediasi. Sudah kami lakukan mediasi dan sebagian juga mungkin sudah tersebar, viral di berbagai medsos, bahwa yang berkautan sudah menangatangani, perjanjian akan mengembalikan uang yang dipersoalkan oleh sebagian rekan-rekan juga dan sebagian orang lain. Tapi dari hasil investasi kami, itu sebetulnya tidak sampai meliaran. Karena mungkin sebagian sudah diberikan kepada peserta. Hingga saat ini para korban masih melakukan mediasi dengan pihak keluarga. Sebagian korban akan melaporkan kasus ini ke MAPOL Restabes, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwana Kurniawan melaporkan.